Halo, saudara-saudara, pada masa Prapaska ini, saya mengajak kita untuk bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan, yakini satu peristiwa ketika Petrus menyangkal Tuhan. Saya akan bacakan dari Injil Lukas 22, ayat yang 61, 62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara, Petrus tiga kali menyangkal Tuhan. Dia menyangkal di Tuhan dan seyakin-yakinnya, tanpa keraguan. Dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Petrus yang beberapa saat sebelumnya, di malam perjamuan berkata kepada Yesus bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus Sang Guru. Bahwa dia akan memberikan nyawanya bagi Yesus. Bahkan jauh sebelumnya dia sudah menyaksikan bagaimana demonstrasi kuasa ilahi Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia punya keberanian, keyakinan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus. Namun ketika dalam situasi ketika Yesus ditangkap, ketika gurunya ditangkap, Petrus diliputi oleh ketakutan yang sangat-sangat kuat dan besar. Dia diliputi oleh rasa, cemas, tekanan, dan dia berada dalam keadaan putus asa ketika Yesus ditangkap. Ketakutan, putus asa, dan kesendirian karena yang lain telah pergi melarikan diri. Dalam keadaan demikian, Petrus tidak bisa seperti Petrus yang sebelumnya. Petrus tidak sanggup untuk mengatakan bahwa ya, dia adalah guru saya. Tidak. Dalam keadaan ketakutan dan rasa putus asa, tekanan yang hebat, ancaman Petrus menyangkal Tuhan. Dia jatuh dan telah mengecewakan Tuhan. Namun ketika Petrus telah mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Petrus. Ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, Tuhan memulihkan Petrus dan mempercayakan umat Tuhan kepadanya dan melanjutkan pelayanan kepada Petrus. Ketika Pentecostal, Tuhan memakai Petrus untuk berkotba mengambarkan Injil dan 3.000 orang bertobat memberikan diri di baptis. Saudara-saudara, Kita bersyukur kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Bersyukur karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa tak ada satupun yang dapat memisahkan orang-orang yang dikasihinya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kasih Tuhan yang panjang tak berkesudahan. Saudara-saudara, Saya dan saudara sudah seringkali menyangkali Tuhan dalam hidup kita. Sudah seringkali mengecewakan Tuhan. Kita menyangkali Tuhan dengan perilaku hidup kita. Mungkin dengan sikap hidup kita, mungkin dengan prinsip-prinsip hidup yang kita pegang. Kita tidak memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita tidak taat pada firman Tuhan. Kita hidup menurut kemauan dan kehendak diri kita. Bukan hidup menurut kehendak Tuhan. Itu semuanya adalah bentuk penyangkalan, bukan? Dan telah mengecewakan Tuhan, bukan? Namanya kita bersyukur. Janji Tuhan bahwa tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari. Kasih Allah di dalam Yesus Yesus. Kasih Allah yang panjang tak berkesudahan. Menantikan kita datang kepada Tuhan. Menyadari kesalahan kita. Dan bertobat di hadapan Tuhan. Kasih Allah yang dalam. Tanggup menjangkau orang yang berdosa yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu dianggap dan diperolehkan. Saudara-saudara, Kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kasihnya yang besar. Dan mari kita datang kepada kasih. Kita mohon Tuhan pulihkan kita. Mohon Tuhan ampunin kita. Saya mengajak saudara-saudara yang berdoa. Mari kita berdoa bersama. Saya akan berdoa kepada saudara. Bapak dalam surga pada hari ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan. Kau tetap mengasihi kami. Sekalipun kami sudah mengecewakan Tuhan. Namun biarlah Tuhan hari ini. Sekali lagi kami datang. Kami mohon pengampunan belas kasihan Tuhan. Tuhan pulihkan kami. Tuhan angkat kami. Kami datang kepada kasih-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan dosa mereka. Ketika saat ini mereka menyadari kesalahan mereka. Dan mereka datang kepada kasih. Kiranya kasih Tuhan menjama mereka. Dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Segala pujian, segala hormat dan syukur. Bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Alhamdulillah. Terima kasih.